Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya disini Misteri Gaming Oke, kali ini saya akan melanjutkan game kode keras cowo untuk senja lagi episode 2 Yang judulnya itu Musik Class Untuk bagi kalian yang menunggu game bully, sabar dulu ya guys ya Karena bukannya saya nggak mau main game bully nih, bukannya saya juga PHP ya Bukannya saya PHP nih guys Karena ya pertama banyak kendala lah Yang satu itu memori saya itu Cuman ada 2GB lebih guys Dan sedangkan bully itu bisa 1GB lebih Udah gitu kan kalau nge-record Ntar abis nge-record itu kan Ngedit, ngedit kinemasternya bisa sampai 400 MB lebih lah Hampir setengah GB Nah itu tuh, takut memori gue nggak cukup juga guys Nah lagi juga, gue kalau main game-game kayak Selain yang baca-baca kayak gini itu apa ya Gue nggak banyak omong guys, kalau kayak main game bully tuh Gue nggak banyak omong, gue cuman paling diem aja Ya kan, jadi sangkainnya ntar kalian bete lagi Jadi gue belum terbiasa main-main kayak game-game kayak gitu Maksudnya kayak ngitin banyak omong apa lah gitu lah Bahasa-basi gitu ya kan Oke lah kita langsung mulai saja Jadinya gue belum terbiasa aja guys Makanya gue undur dulu nih Kita lanjutin Musik kelas Pelajaran seni musik disuruh menyanyi Wah, pasti bakalan seru tuh Tapi bagaimana bila diadakannya secara mendadak ya Apakah kamu bisa membuat gurumu terkesan? Wah, disini ada angga dan juga senja Kita langsung mulai saja Oke Pagi yang baru Setelah menjalani hari pertama di sekolah yang cukup melelahkan Kamu siap menjalani hari yang baru Semoga kamu mendapatkan menjalannya dengan baik ya Oke, thank you narrator Bedaya udah lama gue gak mainin episode yang lama ini Lupa gak ya jawabannya Kamu sedang memasukkan buku-buku pelajaran kamu ke dalam tas Semoga hari ini lebih baik dari kemarin Amin Sudah rapi Kamu yang siap ke sekolah pun turun ke ruang makan Menghampiri bibi kamu yang sibuk di dapur Oh Oke, kita sudah di dapur Sesampainya di ruang makan Wah, harum banget masakannya Jadi lapar deh Bibi lagi masak apa nih pagi-pagi begini Eh, senja Udah bangun nak Ini bibi lagi masak nasi goyeng Dan telur mata sapi sarapan nanti Telur mata sapi buat sarapan maksudnya Eh, kita pilih Nomor 3 Biar lebih cepat Bibi perlu bantuan senja deh Kayaknya Siap, dikedipin gak tuh Aduh, gak usah, gak usah Bibi bisa sendiri Lagi pula bentar lagi masakannya jadi kok Sudah, kamu duduk aja gih Hmm Padahal aku pengen bisa masak berdua bareng Bibi Harus cari cara nih Nah, nomor 2 Kalau kita masak berdua Masakannya kan jauh lebih enak loh, Bibi Hmm Masa sih? Aduh, bibi meragukan kemampuan senja nih Tenang aja Bibi Nasi gorengnya bakalan jauh lebih nikmat Kalau kita Kalau dengan bantuan senja Oh, siap Kayak lu bisa masak aja Lagi pula, bibi juga gak usah khawatir Senja bakal hati-hati kok, Bibi Hmm, gitu ya Ya sudah kalau gitu Tolong ya Bantu Bibi kupas wortel Dan potong daun bawangnya Oke, B Kamu dan Bibi pun Memasak bersama Sambil memasak bersama Ada saja obrolan ringan Yang membuatmu merasa lebih semangat di pagi itu Ngomong-ngomong bagaimana sekolahmu senja Semua berjalan lancar, kan? Yang atas Sebetulnya Senja gak bingung sih Cara pengajarannya sedikit berbeda dari sekolah lama senja Ya wajar Sekolah lama lu kan Versi standar, bos Kalau ini sekolah elit, cuy Lebih perketat Peraturannya sama lebih Apa ya Mahal juga sih biayanya By the way Hmm, tapi Bibi tenang aja Senja tetap bisa ngikutin pelajaran dengan baik kok Hmm, bagus lah kalau gitu Ternyata selain cantik Keponakan Bibi juga Anak yang pintar Aduh, Bibi bisa aja nih Senja sampai mau terbang nih Hei Pokoknya Bibi gak perlu khawatir Senja akan melakukan yang terbaik demi ayah dan Bibi Terutama untuk ibu pastinya Hmm, iya Bibi percaya kok Tak lama masakan Bibi pun selesai Kamu pun segera membawa nasi goreng itu ke meja makan Kamu kemudian menikmati sarapan pagi yang menyenangkan bersama Bibi Oh iya Senja Iya, kenapa Bi? Nanti tunggu sebentar ya Bibi mau siapkan bekal untuk kamu Hmm, yang tengah Gak perlu Bi Senja bisa jajan di kantin Loh, yakin nih? Lumayan loh daripada kamu mesti keluarin uang untuk beliin makan lagi Gak yakin Hmm, sebenarnya aku gak yakin sih Bi Loh, kenapa gak yakin? Habisnya aku suka makanan buatan Bibi sih Hei Tapi aku juga takut terlambat masuk sekolah Hmm, ya sudah Kamu berangkat aja Gih Lain kali Bibi akan siapin lebih awal Wah, serius nih ya Bi? Makasih Bi Selepas sarapan kamu yang sudah tidak sabar berangkat ke sekolah pun Pamit kepada Bibi Akhirnya Oke di kelas Sesampainya kamu di ruang kelas Kamu melihat Bunga sedang duduk dan main HP Halo Bunga, pagi Eh, pagi Senja Ngapain kamu sampai senyum-senyum sendiri gitu? Masa iya aku senyum-senyum sendiri? Iya, kayak lagi seneng banget gitu Haa Biasa nih Lagi chat sama pacar Oh siya pacar gak tuh? Pantesan Hehehe Eh Eh Kamu kok pagi banget? Aku takut telat jadi sengaja datang pagian Kamu sendiri kenapa pagi banget? Atau kamu memang biasa datang jam segini? Nggak juga sih Tadi kebetulan aja aku ikut ayahku Jadi harus ke pagian Sebetulnya aku males banget Kalau harus bangun pagi-pagi Pasti bawaannya ngantuk Kalau di kelas Haa Tapi bangun pagi itu kan sehat loh Sehat sih sehat Tapi kalau Kurang tidur otakku agak-agak konslet Hahaha Ada-ada aja kamu Eh by the way Kamu kemarin sampai rumah jam berapa? Siang gitu deh jam 2an Oh Kalau kamu? Aku sore gitu lah Habisnya aku pergi makan dulu Jadi pulangnya agak telat Oh Jadi kamu pacaran dulu ya Tanpa pulang ke rumah Iya Aku memang suka langsung jalan-jalan Sama pacarku Kemarin aku termasuk pulang cepet Biasanya aku pulang agak malem Kalau lagi jalan gitu Eh buset Lu sekolah apa lembur bos? Melamun Hmm Mendengar perkataan bunga Kamu tanpa sadar melamun Hah? Hello senja Anybody here? Ngelamun terus Nanti kesambet Sama the demit sekolah loh Hahaha Kamu masih tetap melamun Dan memikirkan sesuatu Senja Eh diteriakin Murid di kelas kaget Mendengar teriakan bunga Dan melihat ke arah kalian Kamu juga kaget Mendengar teriakan bunga Yang memanggil namamu Bunga hanya cengengesan Sambil menunjukkan tanda Peace Ke murid-murid lain Hah? Iya Ada apa bunga? Yah capek deh Kalau ngelamun Kamu ngelamun apa sih? Aku panggilin Dari tadi juga Hahaha Maaf maaf Kamu ngelamunin apaan sih Emangnya? Yang tengah Aku cuma ngebayangin Gimana rasanya bisa Sebebas Dan selepas kamu Memang orang tua kamu Gak marah Kalau kamu pulang malam Hmm Orang tuaku sih Sudah biasa Dan aku memang Gak diatur-atur Gak suka diatur-atur Kamu harus Sesekali Belajar bebas Senjak Atau kamu Cari pacar aja Hahaha Cari pacar gimana? Orang aku Pasti bakal Sibuk belajar Duh Kamu ini Serius banget sih Udah sana Sama Angga aja tuh Dia juga jomblo Berkualitas Seperti kamu Aduh Ya Allah Hahaha Eh Apa sih? Kenapa bawa Angga lagi? Hahaha Setiap ngomongin Angga Pasti kamu salting gitu Lucu banget deh Jangan-jangan Kamu beneran naksir lagi Tuh kan Mulai deh Udah ah Jangan iseng terus Eh iya Ngomong-ngomong soal Angga Apa kamu tahu Kalau Dia tinggal di depan rumah Bibiku Hah? Hah? Serius? Sumpah demi apa? Gila Kebetulan banget Atas-atas Tutup mulut bunga Jangan berisik-bisik Jangan kenceng-kenceng bunga Kamu menutup mulut bunga Dan melototi ke arah bunga Aku lepasin Kalau kamu janji Nggak ngomong kayak Toa masjid Bunga mengangguk Dan kamu melepaskan tangan Kamu Eh buset deh Ini mulut aku Main bekep aja Mana asin lagi tangan kamu Hah? Maaf-maaf Habis kamu ngomongnya Kenceng banget Kalau sampai yang lain denger Gimana? Hei Habis aku nggak nyangka aja Kalian rumahnya bisa depan-depanan Aku pikir cuman Kompleknya aja yang sama Iya Aku aja kaget Tapi Eh Tapi jangan cerita ke siapapun ya Kayaknya Angga nggak suka Kalau temen Sekelasnya itu tahu Hah? Hmm Ucapanmu terpotong pada saat Kamu menyadari Angga masuk ke dalam kelas Kamu langsung terdiam Sambil memastikan Angga sudah duduk di bangkunya Tahu apa sih Nja? Eh Tahu apa ya? Eh Loh Kok malah nanya balik sih? Tadi kamu mau ngomong Kalau Angga nggak suka Temen sekelasnya tahu Tahu apa? Oh iya Ya itu Angga nggak suka Kalau yang lain Tahu rumahnya dimana Janji jangan bilang Siapa-siapa ya Bunga Termasuk Temen kamu Siapa tuh tadi? Ali Bukan Adi Aku inget Namanya Agi Namanya Aji Senja Iya deh Aku janji Nggak akan cerita Ke siapa-siapa Nama Nanti Pujaan hatimu Si Angga marah lagi Hahaha Buset Eh Apa-apaan sih Kamu Bunga reseh deh Hahaha Nggak usah panik gitu Bell tanda masuk Berbunyi Dan kamu buru-buru Kembali ke tempat dudukmu Pak Heri masuk Kedalam kelas Dan pelajaran pun dimulai Kamu yang melihat Raka Masih tertidur Mencoba membangunkan Raka Raka bangun Pak Heri sudah masuk kelas Nanti kamu kena hukum Heh Anak baru Nggak usah gangguin Gebetan aku Mending kamu ngurusin Diri sendiri ya Nggak usah Nggak usah kampungan Gitu deh Buset Mbak Hah Minta maaf Maaf Yola Tapi aku Betulan nggak gangguin Raka Aku hanya takut Dia kena hukum Pak Heri Kalau tidur di kelas Nggak usah Sok perhatihan Sama dia deh Jangan bilang Kalau kamu itu Naksir sama dia lagi Nggak Yola Niat aku cuman Untuk bangunin dia Itu aja kok Berisik banget sih kalian Nggak bisa diem dikit Apa ya Waduh Eh Hei kalian yang di belakang Jangan berisik ya Apa kalian nggak tau Ini sudah jam belajar Maaf pak Yola melihat kamu Dengan tatapan memarah Dan kamu berterdiam Bel berbunyi Tanda istirahat Dan semua murid Langsung pergi ke luar kelas Bunga menghampiri kamu Yang masih duduk di bangku Senjak Apa tadi Yola Mengganggu kamu lagi Sampai kamu Ditegur gitu Yang tengah Aduh Bilang apa ya Kebunga Kamu yang tidak mau Membesar-besarkan masalah Memilih berbohong Yola Nggak gangguin aku kok Jadi Kamu nggak perlu khawatir Bagus Kalau gitu Kalau dia gangguin kamu Kamu kasih tau aku aja Aku bantu kamu kok Iya bunga Makasih ya Kalau gitu Ke kantin yuk Aku lapar nih Yuk Setuju dengan ajakan bunga Kalian pun menuju ke kantin Saat perjalanan menuju kantin Kalian melihat Banyak siswa berdiri Di depan koridor Untuk melihat Papan pengumuman Di mading sekolah Waduh Apaan tuh Hah Bunga Itu ada apa kok Rame-rame Oh iya Tumben biasanya Nggak rame begini Cari tau sendiri Bunga Tunggu sebentar ya Aku mau kesana Kamu langsung pergi ke mading Namun Kamu kesulitan melihat Isi mading Karena terhalang Murid-murid lain Ada apa sih Rame-rame begini Tanpa kamu sadari Celtukanmu dijawab Oleh orang yang Tidak kamu kenal Firman Osis ngadain Kompetisi bagi siswa Yang mau tampil Di ulang tahun sekolah Dua bulan lagi Eh Oh gitu Makasih infonya Padahal tadi Aku lagi ngomong sendiri Iya sama-sama Aku kayaknya Nggak pernah ngelihat Kamu sebelumnya Kamu anak baru ya Disini Eh Iya Aku murid baru disini Kamu tertarik Sama kompetisi ini Nggak Mau ikut Tapi syaratnya Kamu nyanyi duet Dan Juga harus Mesti Cross gen Apa itu Nggak ngerti Yang berarti Kalau persertanya cewek Berarti berpasangan Dengan cowok Atau sebaliknya Oh Nggak boleh Sesama jenis guys Intinya gitu aja ya Yang tengah Aku cuman Iseng lewat kok Habis tadi Keliatan rame sih Hehehe Eh iya Ngomong-ngomong Terima kasih atas infonya Oh gitu Iya sama-sama Eh Aku kesana dulu Sebentar ya Dipanggil temanku Firman pun Pergi menemui temannya Sementara Kamu kemudian Melihat bunga Berjalan ke arahmu Bagaimana senja Kamu sudah tahu Ada pengumuman apa Sudah dong Tanpa langsung membaca Aku pun sudah tahu Apa isinya Siap Hahaha Loh Kok kamu bisa tahu Dari mana Eh Yang tengah Mau banget Aku kasih tahu Oh Mau lah Hmm Mau banget Atau mau aja Eh buset Gak gitu juga dong Hah Hahaha Apaan sih senja Gak jelas banget deh Sekarang kamu sudah jago ya Ngeledekin orang Haha Aku bercanda kok Sebenarnya Dia yang Tadi Ngasih tahu ke aku Kamu menunjuk siswa Yang sempat ngobrol Denganmu tadi Oh Bapak Oh Sisto Pantesan Bunga pun menghampiri Firman Dan bertanya kepadanya Waduh Ngebak Firman Menjelaskan secara rinci Mengenai Acara Tersebut Oh ala Pantesan Tadi heboh banget Udah kayak ibu-ibu Lagi belanja di tanah abang Eh buset Tanah abang Loh Rajanya Macet Oh iya By the way Anyway Bus Besuai kalian Berdua Sudah Kenalan belum Kalau Tak kenal Maka tak sayang Loh Makanya Kalau udah kenalan Siapa tau Bisa sayang-sayangan Siap Bisa ya Loh bunga Hah Apaan sih Dasar Atas Kalian ngomong apa sih Bahasa gaul Hahaha Jadi kamu gak ngerti Ya itu loh Bahasa gaul By the way Itu singkatan BTW itu Singkatan dari By the way Oh gitu Hehehe Haha ternyata si senja Anaknya Lugu banget ya Ngomong-ngomong Kenalin aku firman Iya Salam kenal Aku senja Aku kayaknya Pernah denger Nama kamu Hmm Tapi dimana ya Dia itu ketua osis Sekaligus ketua Kelas di Kelas kita senja Oh mantap Makanya kamu denger Makanya kamu pernah denger Nama dia Oh Pantesan Eh Tapi kok aku belum pernah melihat Kamu ada di kelas Iya Soalnya Osis lagi sibuk Banget Jadi aku Banyak izin Dan urus Kegiatan osis Ini juga aku harus Balik ke ruangan osis Dulu Ya senja Bunga See you Firman kembali ke ruangan osis Sedangkan kalian masih melihat Orang yang mengerumuni Mading Terus kamu tertarik Nggak Buat ngikutin kompetisi itu Bunga Hmm Nggak Aku nggak suka Ikut kompetisi nyanyi Apalagi peraturannya Sekarang harus duet Kamu sendiri gimana Tertarik ikut kompetisi Kompetisi nyanyi itu Nggak Aku kurang yakin Loh Ada apa memangnya Kok kamu ragu gitu Hmm Kayaknya belum kepikiran Nggak usah dibahas dulu deh Ya Hmm Oh oke deh Eh iya Aku mau kasih tau Kamu sesuatu Kasih tau apa Guru musik kita itu Killer loh Waduh Hah Killer Ah Yang benar kamu Hah Kok kamu malah jadi Kayak orang abis Ngeliat setan gitu sih Hah Protes Kamu jangan ketawain aku Terus dong Hmm Ha Abis aku nggak nyangka Kamu bakal setakut itu Ya kamu sendiri Memang nggak takut apa Aku juga yakin Kamu pasti takut Hmm Ya juga sih Kalau diajarin sama guru killer Killer itu Suasana kelas Jadi super tegang Bahkan Sudah kaya di medan perang Nah kan Kamu sendiri juga begitu kan Malah ngetahuin aku lagi Hehehe Udah yuk ah Daripada bahas guru killer Mending kita sekarang Ke kantin aja Cacing di perutku Udah pada kebuka nih Buka lapak Maksudnya demo nih Buka lapak Kamu dan Bunga Akhirnya pergi menuju Kantin sekolah Oke kita sudah sampai Di kantin sekolah Kamu dan Bunga Sampai di kantin sekolah Dan mendapati Kantin ternyata penuh Waduh Kantinnya penuh banget lagi Sehingga sebaiknya Kamu cari tempat duduk Biar aku yang pergi Beli makanan Oke Oke kalau gitu Aku cari tempat duduk dulu ya Sip Kamu mau dibeliin Makanan apa senjak Aku titip beli roti Sama es coklat aja deh Ini uangnya ya Bunga menerima uang kamu Dan pergi membeli makanan Sedangkan kamu mencari Tempat duduk Setelah muter-muter Kamu tetap Tidak menemukan Tempat duduk yang kosong Menyerah Akhirnya kamu memutuskan Untuk menghampiri Bunga Namun di perjalanan Kamu menemukan Tempat duduk yang kosong Aduh Tapi tempat duduknya Kotor banget Mana bau tong sampah lagi Bersihin atau cari tempat duduk lain ya Samperin Bunga aja deh Mending aku samperin Bunga Daripada Duduk di tempat kotor gini Kamu menghampiri Bunga Dan memberi tahu Kalau tidak ada Kursi kosong Kalau gitu Nanti gabung sama anak Yang lain aja Gak apa-apa kan Gabung sama yang lain Gak apa-apa kok Asal Kamu nemenin aku Kalau gitu Kita antri dulu Buat beli makanan Kamu dan Bunga Mengantri untuk Membeli makanan Tiba-tiba Kamu dikagetkan Oleh seseorang yang Merangkul kamu dari belakang Eh siap-siap Apa tuh Hah Ah Siapa kamu Who are you Who are you Hah Aji Kunyuk Halo kunyuk Apa kabar Buset santai dong bro Anak baru ya Pindahan dari mana Bro Siapa kamu Who are you Jangan asal Pengen pegang-pegang ya Buset Galak bener Kamu bergerak Menjauh dari cowok asing itu Dan bersembunyi Di belakang Bunga Hah Eh Kamu belum tau Aku siapa Aku rasa Seisi sekolah ini Tau siapa aku Kamu Memandang Bunga Meminta penjelasan Memang kamu pikir Kamu ini artis Sampai satu sekolah Tau kamu Dia ini Aji Temanku Yang paling usil Bukan usil Aji yang Kamu ceritakan Kemarin Yang gak masuk Iya Emang ini Anaknya suka-suka Tiba-tiba gak masuk gitu Tanpa Alasan yang jelas Hush Jangan jelek-jelekin Aku di depan Anak baru Nanti Nilai jualku turun Buset nilai jual Nilai jual Barang kali ada Jual-jual Tapi Ya Kalau misalnya Kamu dijual Juga paling gak ada yang mau Waduh Kalau ngomong Suka Gak diayak dulu nih Menghina titisan Brad Pitt Apa tuh Kamu tertawa melihat Bunga dan Aji Yah Kunyuk dan curut Eh 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 Kok kamu Kalau senyum-senyum Ternyata manis juga ya Hah Ih Apa sih kamu Hah Salting dia Kenalin aku Aji Cowok terganteng di sekolah ini Eh siap Ganteng Hah Apa Terganteng di sekolah Tergenteng kali Coba sana Ngaca Muka kamu Udah kayak Genteng masjid Aja Banyak gak Ya Sehingga mending kita Sekarang cari tempat duduk Daripada dengerin Ocean Aji yang gak jelas Bunga mengajak kamu Duduk bersama Dan Aji pun Ikut duduk di sebelah bunga Eh kalian sudah tau belum Kalau sekolah kita Dua bulan lagi Ulang tahun Terus Terus bakal diadain Lomba nyanyi duet Berpasangan gitu Sudah tau kok Tau dari firman tadi Oh Terus kalian ikut gak Kalau aku sih males Ngikut lomba gituan Aku juga gak deh Kamu ikut Kamu mau ikut Aku sebetulnya Mau banget ikut Kompetisi nyanyi itu Tapi aku belum Dapet pasangan duet Hehehe Hah Eh Jangan bercanda kamu Bisa runtuh nanti Gedung sekolah ini Kalau kamu yang nyanyi Buset Mulai deh Lebainya Kamu itu paling gak bisa Menghargain suara Emas aku Siap Emas gak tuh Gak sekalian Diamen Coba aja Haji Kompetisi ini kan Bebas Diikutin siapa saja Kamu percaya Aku bisa Memang Kamu percaya Aku bisa menang Maksudnya gitu Gak yakin Aku gak yakin Sih Haji Kenapa Kamu gak yakin Atau Kamu mau denger Suara emas aku dulu Supaya kamu percaya Jangan coba-coba kamu nyanyi Atau aku Bakal sumpel mulut kamu Pakai botol kecap Hehehe Suaranya kayak jain mungkin ya Lebih buruk cuy Haa Memang Separah itu kah suara Haji Parah banget Dan aku yakin Kamu gak akan pernah Mau denger Haji nyanyi lagi Sembarangan Kalau ngomong Hehehe Kalau aku ikut kompetisi itu Pasti aku menang Hehehe Kamu mimpi Jangan tinggi-tinggi Nanti jatuhnya sakit Lagian Kalau soal nyanyi Gak akan ada yang Bisa ngalahin Angga Hah Angga yang di kelas kita Iya Angga yang di kelas kita Dia itu Musisi terjati Oh siap Waktu mas dulu Dia sempat dihukum Suruh nyanyi Waktu Malam api unggun Dan suaranya dia itu Dah Bagus banget dah Saat bunga bercerita Kamu melihat Angga berjalan Masuk ke dalam kantin Kamu terus Memperhatikan Angga Sampai mata Kalian bertemu Cuekin lah Hmm Angga langsung melihat Ke arah lain Dan berjalan lagi Apa betul Suara dia bagus Bicara saja Jarang Sudah itu Dia keliatannya Cuek dan dingin banget Lah lu belum tau Senja alasannya Kenapa Angga itu Jadi dingin dan cuek Kalau gue udah tau nih Apa sih Angga itu kenapa Tapi gue gak mau spoiler Asli deh Dia bikin aku bingung Kamu sibuk dengan pikiranmu Sedangkan bunga sibuk Bercerita saat dirinya mos Tak lama kemudian Bel Berbunyi Tanda istirahat selesai Kamu dan bunga berjalan kembali Ke kelas Sedangkan Aji entah Menghilang kemana Eh siap Disepir Selanjutnya Kamu mengikuti Pelajaran di kelas Dengan serius Hingga jam berakhir Jam terakhir Jam terakhir Hari ini adalah Pelajaran seni musik Dan Semua siswa Berpindah Ke kelas musik I was built to last With the whims of weed And I could change The past Of all Achieving Now I've thrown All the gas Never stop competing And break my class Though this life's coming I wanna be the best In the game Invest in my name Check no restraints I'm obsessed with the pain I ingest I retain Assess and I change Possessed by the thought I'll be free one day From society's restraints Money, clout, and fame Mud, disease, a plague We all love to hate Have to play the game Have to make a name All our insecurities Are on display This is war With the enemy Think that it was meant to be Living in a time Where disease is on every screen I won't let them fester me